Biasanya sekarang ini tetap fasilitas wifi, ya karena internet, ya itu sekarang peserta meeting hampir semuanya ya tetap pengen tetap terhubung gitu ya, kemudian banyak meeting-meeting yang hybrid juga ya, hybrid ini apalagi kalau perusahaan yang multinasional, kadang mereka ini bisa juga dari kantor pusatnya di luar negeri, mereka memberikan pengarahan tetap, nah itu fasilitas internet yang memadai itu menjadi bagian yang penting, kemudian ya fasilitas-fasilitas lainnya ya seperti LCD proyektor dan sebagainya, kemudian fleksibilitas pengaturan FNB-nya dan sebagainya ya itu menjadi satu kunci untuk bisa memberikan kepuasan kepada tamu peserta Malaysia ini ya gitu. Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam podcast Smart FM Business dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Mas Yohanes Wijaya, CEO of Santika Indonesia Hotel & Resort Kompas Geram ya dia. Halo Mas Yohanes. Halo Mas William. Gimana kabarnya Mas? Luar biasa. Luar biasa ya, kalau ketemu Mas Yohanes ini semangatnya luar biasa loh, tertular sih jadi semangat banget. Baik, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang MICE dalam bisnis hospitality. Seperti apa ya kita akan menggalinya bersama dengan Mas Yohanes pada pertemuan kali ini. Nah, sebenarnya bisnis MICE itu seperti apa dan tujuannya seperti apa sih Mas Yohanes? Iya, MICE ya ini mungkin MICE sudah sering pasti banyak yang sering dengar. Sering dengar. Tapi apa sih itu MICE gitu ya? Apakah masih ada hubungan sama mouse gitu ya? MICE itu singkatan dari meeting, incentive, convention, dan exhibition ya itu memang salah satu bisnis yang di perhotelan ya. Jadi meeting ya. Jadi kalau kita lihat di hotel-hotel itu pasti ada ruangan-ruangan meeting. Dan ya orang meeting ya ada yang dua macem. Ya yang meeting aja kemudian pulang, tapi yang hotel paling suka itu kalau dapat meeting tapi juga tinggal di hotel. Nah itu, jadi bisa dapat bisnis F&B-nya, bisa dapat bisnis room-nya juga ya gitu. Nah meeting gitu. Kalau incentive apa? Incentive ini biasanya program-program yang diadakan oleh perusahaan yang entah itu untuk gathering atau untuk reward. Jadi mereka grup, kemudian datang ke hotel ya untuk stay, kemudian ada acara. Convention? Convention ini mirip dengan meeting tapi biasanya kalau meeting itu scope-nya lebih dikit lebih kecil. Convention biasanya itu besar, lebih luas gitu ya. Jadi makanya kalau convention room itu biasanya lebih luas ya. Nah kemudian exhibition, ya exhibition pasti ini pameran ya mungkin yang familiar di sini. Tidak semua hotel punya fasilitas untuk convention dan exhibition. Karena kalau convention dan exhibition itu biasanya perlu ruangan yang luas, kemudian juga tempat parkir, fasilitas parkir yang memadai gitu ya. Kalau meeting, incentive lebih umum dan itu lebih banyak di hotel gitu ya. Nah memang kemarin itu kita, kita melewati masa pandemi dan salah satu di masa pandemi itu juga salah satu yang booming kan ini ya, zoom gitu ya. Ya meeting, online meeting. Dan saat itu sempat terpikir juga, wah udah ada zoom, apakah nanti orang masih mau meeting di hotel gitu ya. Kan kalau pakai online, biaya lebih hemat gitu ya, nggak usah pergi berkumpul ke kota tertentu gitu ya. Ya konsumsi sediain sendiri-sendiri gitu ya kan, kampungnya dikirimin gitu. Masa mau di gojek semua ya. Nah itu jadi meeting apakah mungkin nanti mengecil gitu ya ini ya. Ya tapi yang kita perhatikan ternyata sudah pandemi ini meeting pun masih oke, cukup bagus. Nah mungkin ini karena apa ya, nature-nya manusia gitu ya. Jadi tetap ketika bisa bertemu, bertatap muka langsung, bertegur sahabat, itu akan beda ya rasanya. Dan dibandingkan dengan hanya ketemu di layar komputer gitu ya, di layar handphone gitu ya. Nah itu jadi manusia itu makhluk sosial gitu ya. Jadi kelihatannya untuk berinteraksi, bertemu itu ya, ada satu kebutuhan dan memang beda lah meeting secara online dengan offline ini. Jadi meeting sih, jadi kita lihat tetap itu berjalan dan menjadi salah satu bagian dari bisnis hotel. Nah tentunya masing-masing hotel punya fasilitas meeting ya berbeda-beda ya, kemudian ya kalau insentif itu ya umum aja. Nah kalau convention dan exhibition tadi pasti ini ya, yang beda hanya hotel-hotel yang besar punya ruang ballroom atau convention yang besar itu yang bisa memfasilitasi untuk itu. Ya apa yang harus ditingkatkan Mas Yohanes agar bisnis MICE-nya itu terus bersaing ya di Indonesia ini seperti apa juga gambarannya untuk MICE ini? Iya, jadi untuk MICE ini ya, jadi kita ini dari unit hotel punya pelayanan support yang baik lah. Nah jadi karena meeting ini variasinya itu bisa banyak sekali gitu ya, jadi mereka meeting ada yang meeting dalam ruang besar dulu, terus kemudian nanti harus ada breakout room dan sebagainya. Nah itu bagaimana ini hotel menyediakan juga nah fasilitas-fasilitas tersebut. Kemudian juga pasti fasilitas yang ini biasanya sekarang ini tetap fasilitas wifi. Ya karena internet ya itu sekarang peserta meeting hampir semuanya ya tetap pengen tetap terhubung gitu ya. Kemudian banyak meeting-meeting yang hybrid juga ya. Hybrid ini apalagi kalau perusahaan yang multinasional kadang mereka ini bisa juga dari kantor pusatnya di luar negeri mereka memberikan pengarahan. Nah itu fasilitas internet yang memadai itu menjadi bagian yang penting. Kemudian ya fasilitas-fasilitas lainnya ya seperti LCD proyektor dan sebagainya. Kemudian fleksibilitas pengaturan FNB-nya dan sebagainya ya itu menjadi satu kunci untuk bisa memberikan kepuasan kepada tamu peserta MICE ini ya gitu. Inovasi apa Mas Yohanes yang perlu ditingkatkan ya supaya para pengguna MICE ini juga semakin meningkat gitu ya dan puas gitu ya secara pelayanan dan juga fasilitas. Kira-kira apa Mas? Nah inovasi-inovasinya ya tadi sih yang sudah mulai jadi seperti ya kita menyediakan fasilitas-fasilitas hybrid bahkan tadi internet itu ketika perlu lebih tinggi lagi yang disediakan. Misalnya kita hanya tersedia berapa 100 megabyte gitu ya untuk dedicated itu mau tambah lagi boleh. Nah sekarang ini kita juga menjalin hubungan yang baik dengan internet provider jadi kita bisa on demand gitu ya. Jadi pada saat ada meeting jadi istilahnya kalian mau berapa nah itu kita bisa sediakan juga ya. Jadi terus kemudian fleksibilitas untuk menu-menu makanan dan pengaturan dan ini di MICE ini adalah kesigapan tim di lapangan ya. Jadi kadang-kadang schedule meeting itu kadang-kadang kan bisa maju kadang mundur gitu ya. Nah itu komunikasi antara panitiatis itu dengan terutama FNB itu harus cukup baik sehingga ketika maju sampai nanti udah maju makanan belum siap semuanya gitu. Atau mundur nanti makanannya sudah yang istilahnya harusnya hangat atau apa udah dingin gitu. Itu kelihatannya hal yang kecil gitu ya tapi kan mungkin peserta nggak nyadarin itu schedule-nya ya. Jadi nah itu ketika ada komunikasi yang baik dijaga antara tim hotel di lapangan ini dengan panitia itu ya salah satu untuk bisa pelaksanaan MICE, kualitas MICE ini bisa bagus dan memuaskan semua peserta. Memuaskan semua peserta ya dengan kualitas internet yang terbaik, pelayanan yang terbaik, kesigapan ya mungkin kalau lagi ada meeting atau exhibition apapun acaranya. Biasanya sangat hektik di sana tapi kesigapan itu menjadi satu poin penting ya Pak ya dalam industri MICE. Mungkin pesan-pesan kepada semua listener semua yang menyaksikan podcast kita pada kesempatan kali ini Mas Yohanes. Dan mungkin tips untuk para pelaku industri MICE di seluruh Indonesia. Silahkan. Iya. Jadi buat seluruh pelaku MICE ya dan juga hotel-hotel yang punya fasilitas MICE, saya melihat bahwa potensi untuk market ini masih terbuka lebar ya dan terus berkembang. Nah ini justru juga salah satu kelebihan yang dimiliki hotel itu tidak bisa diambil oleh OTA gitu ya online travel agent. Karena kalau online travel agent itu ya kamar tapi kalau meeting itu kan dengan begitu ada kompleksitasnya yang tidak mungkin diadopsi itu. Nah ini hotel bagaimana bisa memaksimalkan itu fasilitas-fasilitas itu dengan fleksibilitas, dengan pelayanan yang baik ya tadi kesigapan di lapangan, komunikasi yang baik dengan panitia. Nah itu pasti bisa menyebabkan hotel-hotel yang memberikan fasilitas ini menjadi tujuan dari tamu-tamu atau institusi ataupun korporat yang memerlukan MICE ini. Ya terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Pak Sionis atas waktunya dan ilmunya, sharingnya sangat luar biasa pada pertemuan kali ini. Dan Smartest terus ikuti podcast kami ya. Untuk Anda yang juga belum subscribe channel Youtube Smart FM, jangan lupa subscribe sekarang juga. Akhirnya saya William Darmawan, mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!